mampu setara pasuk maka falayat nazawaj menikahlah kenapa? karena dengan menikah dia akan lebih merundukkan pandangan gak ada di rumah di antor, di pekerjaan gak ada di rumah lebih merundukkan pandangan dan lebih menjaga sahwat nah gitu ya menikahlah oleh sekolah kami itu dalam Al-Quran ada satu doa dalam surah Al-Nakhal itu suka dibaca gak doanya? Rabbana hablana bin azwajina huriyatina hurrata'ayun waja'alna lilmutaqina imamana waja'alna dan jadikan kepada kami Rabb lilmutaqina bagi orang-orang takba itu imam sebuah imam itu doa ini kira-kira di ucapkan oleh siapa ini? harus deh ya suami dan istri ya karena azwaj disitu pasangan-pasangan kami kata istrinya berdoa semoga suaminya menjadi imam yang bertakwa suaminya berdoa semoga pasangannya menjadi pasangan yang bertakwa karena Al-Quran menyebutkan bunda bunda liba sullakum wanita sebagai pakaian bagi bagi kenapa Allah menyebut wanita dulu? ya karena wanita lebih banyak melindungi disitu wa'antum liba sullakundan dan kalian juga para lelaki sebagai pakaian bagi wanita Al-Quran mengibaratkan suami istri sebagai pakaian kita lihat apa fungsi pakaian pertama menutupi aib aurat ya aurat ya aurat ya aurat aurat ya aurat artinya aib menutupi aib suami istri harus berfungsi menutupi aib masing-masing pasangan pasangan lain cerita kata tangga kaca edo kaca ona kaca adah kata tangga semua ceritakan masalah masalah laki suami abu kaki yang gil jadi harus menjaga menjaga menutupi aib masing-masing demikian juga laki-lakinya oleh karena itu kalau ada orang bercerai tidak boleh menceritakan keburukan pasangan kenapa karena boleh jadi ada sikap yang tidak kita suka dengan mantan pasangan orang lainnya suka gitu dia kan kan gitu ya tidak perlu dimungkir karena boleh jadi nanti ada pasangan yang baru dia suka dengan sifatnya sampai segitunya sekali lagi jadi bapak ibu yang ramah celor dari apa? kemudian 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 kemudian